Hadirin, kali ini asma Allah yang kita kaji adalah Al-Hayyul Al-Qayyum Al-Hayyul Al-Qayyum, artinya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri terus-menerus mengurus makhluknya. Saya baca kan dulu ada sebuah hadis, ini wasiat Rasulullah SAW yang diberikan kepada putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam kitab At-Targib wa-Tarhib, karya Imam Al-Munziri ya diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Siti Fatimah tiada satupun yang menghalangimu mendengarkan wasiat yang akan aku sampaikan ketika waktu pagi dan petang maka baca doa ini Ya hayyu ya qayyum birohmatika astagith wa aslihili sya'ni kullahu wa la takilni ilan nafsi turfata'ainin wa ya Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri tolonglah hamba dengan rahmatmu perbaiki urusanku seluruhnya dan jangan serahkan kepadaku walaupun sekejap mata hadis riwayat Imam Nasai, Imam Al-Bazar dengan salat yang sahih disini tulisnya juga Imam Al-Hakim sahabatku sekalian memang paling nikmat saya juga sangat senang dengan doa ini karena bayangkan kita diurus oleh Allah setiap saat urusan kita wa aslihili sya'ni kullahu perbaikilah urusanku seluruhnya seluruhnya ini hadirin wa la takilni ilan nafsi turfata'ainin dan jangan serahkan kepadaku walaupun sekejap mata jadi Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebut Ismul Azam nama Allah yang sangat agung sama seperti Arhamar Rahimin atau La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minat zalimin ini nama Allah yang sangat agung karena Al-Hayyu Al-Qayyum ini menjadi muara dari asma-asma Allah lainnya Al-Hayyu ini disanalah sifat zatnya seperti Al-Hayya yang maha maha hidup maha mendengar maha melihat sifat-sifat kehidupan disanalah pada Al-Hayyu yang maha hidup sedangkan Al-Qayyum ini adalah pada sifatnya perbuatannya kalau tadi sifat zatnya ini perbuatannya Allah Allah yang maha kuasa Allah yang menghidupkan mematikan jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu benar-benar ya Qayyum ini mandiri sendiri tidak memerlukan apapun tidak memerlukan apapun dari ciptaannya dalam bentuk kekayaan karena dia yang memiliki segalanya kita yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap saat Allah dalam kesibukan menciptakan menghidupkan menyehatkan mengangkat menurunkan menyembuhkan mematikan mengadakan meniadakan itu semua hanya satu penguasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak memerlukan siapapun untuk mengurus jagad semesta ini ini makhluk segini banyaknya beres dengan keunikannya masing-masing ini makhluk tidak seberapa yang hadir ini cukupi semua rizkinya benar jantung didetakkan darah dialirkan oksigen diberi mata dikedipkan pendengaran diurus beres setiap saat dan bukan hanya kita nyamuk tikus semut virus bakteri segala-gala yang ada di alam semesta ini di jagad semesta milik Allah semuanya ciptaan Allah tanpa memerlukan bantuan siapapun untuk menciptakannya semua diurus oleh Allah tanpa memerlukan bantuan siapapun mengurus jagad berikut isinya Masya Allah makanya bagi orang yang berdoa yahayu yakwayum dengan penuh keyakinan kepada Allah sudah pasti yakin bahwa urusan kita itu satu-satunya yang bisa ngurus adalah Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala